Diband karena 10 Second tadi permainan bagus banget ya di match sebelumnya ya Flo? Bisa dibilang semua game mereka itu adalah Rafaela-nya. Iya. Semua game mereka dan biasanya combo mereka itu Rafaela sama Baxia. Iya. Di game sebelumnya Baxia diband. Oke. Rafaela yang masih keluar berarti kuncinya adalah Rafaela kan bukan Baxia-nya ternyata. Karena bisa dibilang 2 match yang dimenangkan oleh 10 Second ini kuncinya bisa dibilang dari Rafaela sendiri. Betul dan permainan mereka rapi banget sih. Baik dari pergerakan mereka rotasi, baik mereka mengatur wave management-nya juga. Betul. Itu rapi banget dari tim 10S dan mereka diinterview selalu bilang apa? Kita udah nontonin Onik 3 bulan, kita udah nontonin Evos 3 bulan berarti emang persiapan mereka jauh. Mereka berarti bener-bener udah prepare sebaik mungkin dan ini bukan lawan yang sangat amat mudah buat Evos. Tapi Evos udah mengamankan Cloudy dan juga Tamus. Betul, Tamusnya untuk melawan juga seorang Masha-nya dan Cloudy-nya kali ini dipakai untuk biasa lah. Rek lah, si petani. Rek si petani, kita selalu amazed dengan bagaimana Evos bisa menarik ulur permainan dengan musuhnya. Sehingga membuat Rek sendiri dia mampu mendapatkan stack-nya, dia juga mampu untuk mendapatkan pundi-pundi gold-nya. Yang kita tahu mungkin di menit ke-10 udah berapa juta gitu ya. Juta ya hitamannya ya? Berapa juta gitu ya. Tapi yang unik dari tim 10S, mereka mempick dua tank yang lebih mobile banget. Cepat banget pergerakannya bersama dengan Hellcart dan Masha dan juga Harith. Mereka lima-lima ya, kencang untuk rotasi kemana-mana. Berarti emang mereka pengen mainnya itu cepat. Berarti bisa dibilang mereka akan melakukan roaming terus-menerus dan Tekken Second Gaming ini penuh dengan hero-hero yang mobilitasnya sangat amat tinggi. Betul, sangat amat tinggi. Mereka juga untuk desain game, contoh Rien game juga kuat banget. Untuk tim Evos bisa dibilang mereka agak main komposisi klasik yang standar gitu kan. Rapi, ada hero di early gamenya, ada hero di late gamenya, seimbangnya di komposisi mereka. Oke, menaik sekali. Dan pilihan terakhir untuk One adalah Lenox si cantik. Dan kita akan melihat seperti apa nih, karena ini akan sangat amat sengit sekali di match kelima. Mungkin kita sudah melihat banyak banget match 2-0-2-0, tapi match kelima ini aku yakin bakal ada sedikit perlawanan. Betul. Yang dibawakan dari kedua tim. Karena ini kedua tim dengan skor perfect di grup D kali ini ya. Betul. Dimana kedua tim ini sudah menang dua match mereka dengan skor 2-0-2-0 masing-masing. Dan kali ini mereka bertemu. Dan ini penentu, bisa dibilang kayak penentu juga sih. Ya. Yang menang 2-0 atau minimal, ya menang sih. Siapapun yang menang bakal pasti lolos ke grup selanjutnya. Benar banget, karena siapapun yang menang 2-0 akan mendapatkan 3 poin penuh. Dan posisinya sekarang Ten Seiken punya 6 poin, dan Ifos punya 6 poin. Karena mereka menang 2-0 di match sebelumnya. Jadi sekarang posisi seri, kalau misalnya mereka ada salah satu aja yang menang 2-0, berarti ada salah satu tim yang akan unggul dengan 9 poin dan menempati posisi pertama. Betul, perfect jadi ya. Dia sudah pasti lolos di peringkat pertama juga. Benar, dan sayangnya berarti Onyx PH dan juga tim Deus tidak bisa menuju play-off ya. Betul, tinggal kita lihat nih ya, apakah dari kedua tim ini dapat mengambil peringkat 1. Betul. So, ini akan menjadi match penentu, siapapun yang akan menduduki top 2, posisi pertama dan posisi kedua ya. Betul kan Aura. Melakukan cicita terhadap Totaka ya, tapi kali ini akan ada juga pemotongan minion di arah bawah kali ini. Gak bisa bergerak juga. Dan sementara kita akan lihat dari seorang One, bahkan menghadapi 2 anggota dari 10S Gaming Plus. Ya, tapi di arah bawah sudah mulai dicuri sepertinya oleh tim EVOS 3. Sudah mulai mengarah ke arah buff dari Hellcart. Sepertinya Hellcart nya gak akan dikasih... Betul, mereka pengen mati pergerakan Hellcart sih. Karena di late game, Hellcart bisa ngeledakin Cloud dengan satu shot doang. Betul banget, karena bisa langsung disengage. Tapi sudah mulai ada breakable mengarah ke arah Cloud. Rack masih punya mirror image. Oke, masih dijagain sama luminer. Dapat siapa tuh? Rack yang dapat. Rack yang dapat. Betul, hampir kecurian. Sering di atas tidak bakat Aura, disamperin 3 orang langsung ya. Tapi Aura tenang aja, dia dengan mudanya bisa tarik ulur sedikit. Hanya melepas Gold Ball saja, karena tidak mungkin mengambil resiko ya. Dan sudah mulai kembali disitu dengan shadow rate-nya. Betul, apa-apa lumayan sekarang. Sementara kita bakal lihat Donkey. Dalam posisi yang gak baik. Dan first point diamankan oleh ten second. It's okay, masih satu menit pertama di arah bawah dibalaskan satu. Hellcart nya hilang begitu saja. Betul, kita bakal ganti dari Turtle ya. Bakal spawn untuk 25 detik. Sementara waktu ini kita bakal lihat Obuyan. Bakal punya seorang luminer. Apakah bakal langsung cicil? Yes, bakal dilompat-lompat ini aja sama seorang luminer. Ternyata One, dalam bahaya. Enggak, ternyata One yang masih narik ulur. Aijia mencoba untuk mungkin memberikan vision juga informasi kepada teman-teman Evos ya. Kalau oke guys, mereka udah mulai masuk ke area Turtle. Betul, Donkey kali ini. Gue bener-bener 4 ini belum bisa menggunakan Divine Judgment untuk menarik Harithnya. Harithnya masih bebas. Tapi kalian dengan adanya Kufra dan juga Kajak. Iya. Bisa dibilang Harithnya harusnya ke shutdown di Midgame nanti ya. Bener banget. Harusnya sih. Harusnya gitu. Prediksinya seperti itu ya. Tapi luminer. Dengan bouncing ball-nya. Oke, sudah mulai dicicil. Oh, tapi zaman first sudah mulai dibuka oleh Tamebo. Di sini bakal dikejarkan. Papi Dangki masih bisa survive ke arah belakang. City Unity mengarah-arah seorang lunak. One akan menjadi target berikutnya. Tapi ada luminer yang berusaha untuk backup. Oke, masih dikejar. One masih dalam freelance order. Kita lihat. Oke, bakal dirubah di sini. Bakal dikejar. Dibalikin keadaannya. Luminer mungkin sudah hilang. Tapi Duel juga sudah mulai hilang dari. 10 second. Oh, Divine Judgment bakal mengarah. Zaman Force sudah mulai dikeluarkan. Apakah bakal langsung hilang lagi-lagi. Tiga. Oh, tapi ternyata Totaka masih mau lebih. Oh, masih bisa balik ternyata. Gak akan dilanjutkan. Fight yang bagus banget dari tim Evose Legends. Mereka dapat membalikkan keadaan. Dan di mana tim mereka tadi kehilangan First Blood. Ya. Kehilangan sedikit gold. Sekarang mereka unggul 2000 gold. Bener banget. Ini bagus banget sih dari seorang donkey juga. Dia menunggu level 4. Dia berusaha menjadi EXP sampai dapetin level 4. Betul. Baru dia coba ngebalikin keadaannya. Dan sekarang di sini. Kita lihat. Mereka cukup banyak ngebuang skill. Ke arah luminer. Padahal dia tank. Zanrak. Bebas banget di belakang. One juga bebas banget di belakang. Jadi gak ada yang menyentuh core dari tim Evose tadi. Bener banget. Mungkin salah target dari 10 second. Tapi justru itu yang bikin Evose bisa balikin keadaan mungkin di early agak sedikit. It's okay. Masih 3 menit awal. Bener kan? Sengit banget ya? Betul. Sengit banget. Ini kedua tim yang bermainnya sangat-sangat rapi. Dan gue agak kaget sejuruh ya deh. Jepang gue denger banyak yang bilang kuat. Tapi kan kita jarang lihat tuh tim Jepang bertanding kan? Iya bener. Kita belum melihat metanya. Karena mungkin juga kita gak pernah lihat mereka di World Championship. Betul. Kali ini dipersambilkan oleh Moonton. Tapi di area bawah luminer. Masih mencoba menarik ulur sepertinya. Oke bakal di. Oh Tyrant Rage-nya kena 3. Nice banget. Tapi Tamebo begitu free mengeluarkan Zaman Force dan juga Syncro Vision yang dikombokan. Jadi menurut aku dari luminer juga gak bisa. Terlalu berbuat banyak. Betul. Dan tadi Donkey yang pengen ngebantu malah dihalangin sama Surrey barusan ya. Oleh Baxiannya. Jadi dia gak bisa datang untuk coba menarikin harinya keluar. Rack udah menunggu? Sudah menunggu. Kita bakal keren ini seorang Tamebo. Belum berhasil mencari targetnya. Tapi Rack boleh maju dengan mirror image. Dia langsung menggunakan 2 kali ini. Donkey. Dia ada dan hari Tamebo. Tapi bisa kabur juga. Ada juga ulti dari Zaman Kaca. Zaman Force digunakan. Donkey lumayan low. Tapi bisa kabur dari jeratan suara Tamebo. Di backline Wan. Masih bisa survive. Wan mulai datang disitu untuk nge-backup. Dan luminer maju terus pantang mundur. Bouncing ball mengarah ke arah 2. Tamebo masih bisa survive. Tapi Wan seperti yang akan dikejarkah. Oke dicalik dulu janggulnya. Arrival. Oke ada Arrival. Wow. What to play dari Totaka memang backup yang sangat baik sekali. Betul. Dan di game pertama kita bakal lihat juga tadi Totaka menggunakan Masya ya. Jangan Arrival juga. Jadi dia cepat banget untuk rotasi keliling map. Memang kalau pakai Masya tuh selalu yang cocok Arrival gitu ya. Betul. Tapi meskipun ada pakai retry juga untuk nyuruh buff. Dan juga pakai flicker untuk menghindari gengan. Tapi untuk tim 10S Gaming Plus mereka kan selalu menggunakan Arrival. Betul. Tapi objektif diara bahwa sudah mulai diambil oleh Rack. Lihat Racknya Freewell dapetin. Dapetin stuck dan juga buff terus menerus. Sudah ada jungle juga. Diambilin semua health cardnya bener-bener di shutdown pergerakannya. Betul. Dan Rack masih mencari item juga. Dia sekali punya DHS. Sekali punya Golden Staff. Pede banget fight biasanya. Betul. Sent Unity hanya dihentikan di petengahan jalan. Mereka kayaknya bakal melakukan objektif. Ini memang kedua tim yang selalu ada objektifnya ya. Oh ya kayaknya lagu miner bakal langsung masuk ke arah Surrey. Surrey gak bisa kemana-mana. Apakah bakal ditarik oleh seorang donkey. Ketarik tapi ternyata dia masih gak bisa di-skill tadi. Benar banget. Ada immune ternyata dari Sent Unity nya. Dan bakal coba untuk berputar-putar saja ya. Betul. Untuk membuka Vision terlebih dahulu di dalam bush. Siapa-tau ada yang nungguin gitu. Dan jujur gue gak kaget ya. Dari berbagai tim yang bermain lawan TNS Gaming. Mereka selalu nge-ban Bugsia nya. Karena Bugsia nya kuat banget. Mainnya rapi banget. Dan kayaknya dia bagus banget untuk buka Vision nya. Tarik ulurnya juga. Dan timing skill dia juga rapi banget. Benar. Mancing-mancing nya juga ya. Burn Breakable sudah di-combokan. Tapi Aura sendirian. Di sini Wan masih mencoba untuk mendari buff. Tapi sudah ada Papi Dagi. Aura Idup. Uhuh. Inferno sudah mulai dikeluarkan. One World sepertinya bakal menjadi korban berikutnya. Tapi sudah ada Zaman Force. Yang dikeluarkan masih ada Starlight Force. Dan juga Billions of Order. Oh Surrey dengan Shield Unity nya. Berhasil mendapatkan Luminer. Bakal mundur sepertinya dari tim EVOS. Tapi di arah bawah. Tidak. Oh. Gak bakal dilanjutin? Bakal di-fight kan Marek? Enggak. Kayaknya terlalu mengambil risiko sih. Betul. Si Rekka sudah mau fight. Tapi totalnya sudah menghindari kan. Benar-benar. Ada tanda clap. Itu kayak debate aja. Tapi Zaman Force masih mau lebih ternyata dari tim Jepen. Gak berhenti-berhenti warnya. Oh malah dikejar. Dan klubnya sudah mengarah ke arah seorang Rek. Rek. Oke. Cukup sekarang dia. Perlu kabur dan perlu melakukan ini terlebih dahulu. Pertanyaan waktu di tengah kita bakal lihat One. Lumayan low. Bisa kan dia kabur dan ternyata. Oh masih ada Brillant of Order. Bisa kabur kan. Enggak ternyata. Tapi Donkey menarik. Haritnya Tomebo. Apakah akan di-finish kali ini? Enggak. Udah menggunakan jalan Force. Harus dihindari damage-nya. Dan Aura. Lumayan sekarang Tomebo. Haritnya harus di-respect banget sih. Daksianya sih. Rapi banget ya dia. Ngeganggunya, engage-nya. Bener banget. Gampu banget. Oh tapi kita lihat. Sudah mulai dibuka. Dan bahkan solo kill di arah atas. Mengarah ke arah seorang Rek. Rek agak sedikit di-shutdown kali ini. Betul. Hal karena memang tujuannya untuk mematikan Cloud-nya. Kayaknya dari tim XS Gaming Plus. Udah siap banget ya melawan. Oh gak kena. Cloud dari seorang Rek. Dan Lumayan hampir kena stingernya. Dikit lagi kena. Tapi it's okay. Dari Mivos masih punya waktu juga untuk melakukan farming terlebih dahulu. Gold baru dipegang 2.000. 1.200 sama tim XS Gaming Plus. Jadi masih cukup bisa dikejar. Iya. Tapi objektif bisa diunggulkan dari 10 second. Gak masalah. Tapi point kill masih bisa dibilang berbanding sedikit saja. Dan lihat tuh. Surahnya lagi-lagi. Seasonality-nya itu mengganggu banget sih. Iya. Karena dia memang dengan baksia. Bisa ngebuka web dengan sangat cepat. Dibanding tank-tank lainnya. Jadi dia cuma muter-muter. Cari informasi. Muter-muter. Engage orang. Nge-pick orang. Itu mengganggu backline. Iya bener-bener ganggu banget. Itu masalahnya kalau kena scene ini. Dia pun kena stun seberstar gitu. Itu yang bikin dari tim EVOS agak sedikit susah masuk. Lihat. Wuuuh. Surah sih bener-bener boss banget. Wuuuh. Kena satu. Gak masalah lawannya masih bisa survive. Oke. Masih dalam keadaan Starlight Fools. Dan bahkan donkkinya. Flicker di situ depan Jetson. Dan bahkan Abbaser. After Guardian. Kita lihat. Oh. Ada di Vitalize. Bangal dikombokan kah? Oh EVOS. Mulai membalikan keadaan. Tapi di arah atas Rack-nya sudah melihat. Ada Masya yang harus perlu diganggu. Surah. Masih bisa balik dengan. Shield Unity-nya. Betul banget. Bagus banget catch dari tim EVOS. Dua anggota. Yang krusial dari tim Tennis Gaming. Terutama Tomebo. Dengan Harit-nya. Dongki bagus banget tangkapannya. Betul-betul langsung diseret ke arah Touret. Dan dihabisin. Tapi kayaknya dari tim EVOS. Bakal coba untuk dapetin Touret juga tambahan gold lagi. Tapi Totaka. Mau yang arah mid 1. Di damage juga cukup besar kayaknya. Dongki. Belum punya ulti. Belum bisa ngelock down Totak-nya. Kalau dia punya ulti. Bisa dibalikin keadaan. Tidak bakal Dongki. Bermain yang cukup agresif di depan. Belum punya ulti juga. Surah. Oke. Belum hanya berputar-putarannya. Auto position. Tapi mali tabrak oleh Lumine. Dengan Tyrant Revenge. Kita lihat. Oh Rack-nya cukup free. Dan masih mendapatkan satu. Betul. Sudah mulai mengembalikan keadaan dari tim EVOS kali ini. Rack masih mengumpulkan stack-nya terlebih dahulu. Dan tadi. Gila Lumine lompatnya perfect loh. Iya. Dia menebak pergerakan Baxia yang lagi kencang-kencangnya pakai bola. Itu pas banget sih. Itu kayak. Wow gergetan banget sih pasti. Gergetan. Itu timing perfect. Dan juga tebakan arah yang perfect dari seorang Lumine. Dan kita bakal lihat kali ini. Kedua tim mulai menurunkan petempo mereka ya. EVOS tinggal mengejar seribu gold lagi. Untuk ngebalap tin. TNS Gaming Plus. Dan sebenarnya waktu kita balas. Papa udah mau kabur kali ini. Lepas dari jalan seorang donkey. Hampir ditarik barusan. Ya. Sudah mulai berkumpul di area Lord. Sepertinya siapapun yang bisa menangin Lord pertama. Ini mungkin bisa ngasih sedikit nafas. Dan ada sedikit push. Betul. Tapi sebenarnya ada tin. TNS Gaming Plus ya. Mereka rapi banget. Ketika mereka pengen ngambil objektif. Mereka mengirimkan hell card ke bawah. Untuk ngelakukan wave clear terlebih dahulu. Baru mereka bakal coba paksa fight. Ya. Ini yang serem dari tim Jepang adalah. Mereka terus-terusan fight. Fightnya gak berhenti gitu. Iya. Rapi tapi. Kecil-kecil fightnya. Oke. Shurei sudah mulai mengarahkan. Tapi sepertinya bakal mencari target yang diinginkan. Oh Donkey. Oh Blazing 2. Tepat guardia juga mulai masuk. Tapi kita lihat ya racknya. Masih punya mirror image. Dan bahkan Shurei nya bakal menjadi bully-bully. Sepertinya one. Masih punya space. Sedikit lagi. Masih bisa survive ke arah belakang. Papa juga sepertinya harus pulang. Oke. Masya nya yang akan menjadi korban K di arah atas. Enggak sepertinya. Tapi mulai dijagain. Ivo sudah mulai colek-colek. Oh lihat sudah mulai di burst oleh one. Oh dapat juga kali ini seorang Masya. Ketangkau di belakang kali ini rack bakal ngejar juga. Masih mau lebih sepertinya. Papa. Papa. Gak bisa masuk juga itu agak sedikit sulit. Karena empat dari Ivo. Langsung menci dia. Sudah mulai menjaga di cangkangnya Lord. Jadi. Aku rasa juga gak bakal bisa ya. Dari papa dia pengen coba nyuri Lord ya sih. Dengan stinger dia ya. Iya. Tapi sayang banget ini nyawanya masih cukup banyak. Dan Aura bakal ngasih mengambil turret di tengah. Benar banget. Aura dari FI dengan Inferno. Dia tahu dia bisa dapetin turret. Objektif di era mid. Ivo sebenarnya mendapatkan Lord mereka yang pertama. Ini bakalan bikin mereka lebih lega sedikit. Betul. Apalagi God nya udah balik ke arah Ivo sekarang dan rack. Skornya 3-1-5. Gue yakin itemnya udah jadi. DHS sama golden staff minimal ya untuk perang. Karena dia lumayan sakit. Apalagi dengan stack yang cukup banyak. Dia kan nge-stack-nge-stack terus tuh. Iya. Pasti ngutubin duet. Pecah semua tadi. Betul banget. Dia tahu banget timingnya. Dan dia gak nunggu di arah atas juga sudah mulai pecah turretnya. Dari Orek. Lagi-lagi datang dengan blazing duet. Timing yang sangat amat tepat. Dan Divan Jalsman lagi-lagi mengarah karusurai. Termasih untuk tanki. Gak masalah. Lordnya sudah mulai masuk. Ada luminer. Dari depan. Rage-nya kena tiga. Dan Aura mulai datang dengan Inferno. Tomable sepertinya gak bisa berbuat banyak. Harus memukul mundur sedikit. Avatar of Gordian. Hanya dipakai hanya untuk balik ke arah belakang. Tomable seperti yang akan menjadi korban berikutnya. Masih ada Zaman Force. Bakal coba dikompokkan double point one. Masih punya brilliant of order. Dan kita lihat Dangki. Masih menunggu timing yang tepat. Dan bahkan Rage sudah mulai datang dari belakang. Dan apakah kita lihat double point yang didapatkan. Oh my god. What maniac oleh seorang Harith. Dari 10 second. Empat untuk empat. What. Itu satu zaman Force yang benar-benar bagus banget dari seorang Tomebo ya tadi. Ada sedikit dipasarkan sih. Pada tadi F-Wars kalau back off. Dia udah untungnya gede banget. Tapi karena tadi F-Wars masih pede pengen coba matiin Tomebonya. Mereka tadi malah kebait. Dan tadi dari Rack. Dia pengen coba ngepop immortality dari tanknya dulu. Tapi Tomebo malah free banget di backline. Oh my god. Tadi sayang banget sih. Ketika emang udah keluin zaman Force. Udah keluar 2. Udah kena 2. Harusnya Iphos jangan terlalu memaksakan sih. Betul. Dan Dangki. Dia bakal berat-berat sama Surrey. Tapi Tomebo. Skor 732. Dia damage-nya bakal gila banget sih. Gila. Maniac loh. Udah level 15. Maniac iya. Itu momen tadi bahwa bikin dia makin kuat lagi. Punya item lebih lagi. Dan dia udah punya Winter of Winterthrunkkaon juga sekarang. Dia bahkan susah diincer ya. Udah di lockdown. Ini PR buat Iphos. Terus mereka harus nangkep terlebih dahulu sih Harithnya dulu ya. Harithnya dulu ya. Mungkin setelah mereka shut down Hellcard. Mereka bakal shut down Harithnya. Tapi kita tahu nangkep Harith itu gak mudah semudah kita berbicara gitu ya. Dan dengan Winter of Winterthrunkkaon dia bakal lebih aman lagi. Bener banget. Apalagi tadi baru load pertama. Dan itu gampang banget di takedown gitu. Aku rasa sih agak sedikit maksain juga tadi dari Iphos. But it's okay. Masih bisa dibalikin keadaannya. Sekarang objektif. Oke. Oh Luminair sudah mulai masuk. Tiren Age nya kena dua. Freelain umur dari keluarga. Fator Guardian sudah udah dikombokan. Kita lihat apakah bakal dilanjutin sama Iphos. Zaman Force. Like di arah belakang. Blazing Duet. Dan bahkan bakal mencoba untuk mengejar. K.O. Dunkey seperti yang bakal down. Immortality bakal pecah. One masih cukup free. Tapi satu sudah mulai hirang lain Iphos. Tapi di arah atas. Oh oh. Mahasihnya sudah mulai masuk. Dan bakal mundur saja karena sudah ada pergerakan dari tim Iphos. Oh Zaman Force. Zaman Force. Bakal dibuka. Masih mau dilanjutin sama Ten Second. Dan bahkan Surainya yang bakal menjadi korban. Gak masalah Luminair. Masih mencoba mencari. Timing yang tepat untuk masuk. One masih dalam Starlight Pulse. Beri Lenovo udah dikeluarkan Luminair mulai masuk. Dapat satu. Dan dapetin satu disitu Gatot Kacau. Tapi Harit nya. Siapa yang bisa nangkepin Harit nya disini. Agak sedikit sulit. Iya. Dari tim Iphos. Terlalu sakit ya Harit ya kak ini. Dan dia bener-bener licin banget sih gak aneh bisa nyentuh dia. Gila sih. Dan. Wah rapi banget sih permainan. Tapi kali ini Iphos Legends. Mulai mendapatkan comeback kali ini ya. Iya. Meskipun tadi sempat kehilangan tempo juga. Jangan permainan yang luar biasa dari Tomebo. Cuma gamenya udah lumayan stabil lagi sekarang. Mereka kayak mau nangkep Harit nya. Tapi depan tuh kayak ada. Entah ada Basha lah. Nggak ada Baxia lah. Kacau lah lombor lompat. Itu keselin banget sih. Gila. Sensei kan mungkin keliatan lemah dengan. Bisa dibilang ada beberapa hero yang ke take down terus menerus. Tapi mereka kuat. Mereka tuh mampu kayak. Apa ya sustain. Hanya dengan satu hero. Itu Harit. Harit itu bagus banget sih mainnya rapi. Bahkan dia tau limit dari Harit nya. Wow wow wow. Ini bakal jadi PR untuk Wan dan juga Rack. Gimana caranya mereka. Nge counter dan dapetin. Tapi di arah atas Masha nya bener-bener ganggu banget. Ini harus hati-hati dari Evos. Tapi tenang aja ada Aura. Aura. Langsung menyamber ke arah atas. Untuk menghalangi WV masuk ke arah Touret. Karena kalau pecah bahaya. Ini susah soalnya take it second dia punya Masha. Dia punya Hell Card. Game gila. Cepat juga gara-gara mereka kan. Dan mereka bisa kayak push 2 lane bersamaan gitu loh. Bisa iya. Ini makalah jadi PR banget buat Evos. Oke. 15 menit sudah. Oh papa. Lagi-lagi. Flicker. Dan juga Divine Judgment bakal mengarah. Tapi papa masih bisa balik. Disitu dengan Red Neville. Tarion Rage nya akan 0.3. Tapi bakal dilanjutin. Sealed Unity bakal mengarahkan ke sana. Wan. Wan nya bakal dikejar. Dan Tamibo. Masih cukup free di arah belakang. Aura. Lihat Rack nya agak sedikit ke belakang. Disitu bakal triple point didapetin. Bisa ngedapetin papa di arah belakang. Tapi Rack masih coba di gocek-gocek. Disitu masih punya mirror image. Oh bakal dikejar. Sepertinya ada Sealed Unity. Digocek dengan mirror image dari seorang Rack. Oke. Bakal recall. Bakal ketahuan. Enggak sebenarnya. Detensikan mereka bakal langsung melakukan objektif. Untuk Lord yang kedua. Wah Rack gila banget sih. Dia ngegocek. Oh gila. 4 anggota tim 10S Gaming Plus. Dan dia cukup membeli waktu. Cuma kayaknya susah. Itu kelas banget sih. Itu kelas banget sih. Itu kelas banget sih. Tapi lihat. Minion nya juga udah mulai di cut tadi sama Aura. Dari pastinya ada yang nge-push dikit lah ya. Iya. Nge-beli waktu dikit untuk tim Evos Agent. Supaya mereka bisa ngestabilin kembali gold mereka. Bener banget. Tenang ini masih Lord yang kedua. Masih punya kesempatan buat tim Evos. Ini seru banget sih. Iya bener banget. Ini Evos emang mainnya seru banget sih dari tadi ya. Gila-gila. Kejak-kejaran terus. Kan jadi problemnya adalah Evos udah ngeliat tadi masihnya dapetin triple kill gitu kan. Jadi kayak ini udah mulai kuat banget dari 10 second. Lihat net worthnya 50 ribu loh. Iya kenceng banget loh. Ini 16 menit. Berarti emang gold tuh banyak banget yang mereka peroleh gitu kan. Bener-bener. Dan mereka sudah memiliki tiga anggota yang masukin 10 ribu gold plus. Tapi Rek udah sakit. Dia punya endless battle. Dia punya golden stuff juga. Oh luminaire. Oke, serenity. Luminaire. Hanya coba menggocek-gocek saja. Luarnya sudah mulai masuk di arah atas. Tapi kita lihat. Oh, dark nightfall hanya dipakai untuk mengusir saja teman-teman Evos. Balik ke dalam kandang. Gagal engage ya. Dan kita bakal dari tim Evos. Baga berusaha untuk menjaga Donkey. Oke Lordnya sudah mulai mengamuk. Donkey di situ. Define adjustment. Kara dapet kaca. Bukan target yang diinginkan. Tapi kita lihat. Overture warrior hanya dipakai di arah belakang. Tapi Rek. Blazing duet. Ke arah belakang. Mencoba untuk mendapatkan Papa. Dan bahkan Tommy Boy agak sedikit free. Tapi gak masalah Papa masih bisa di take down begitu saja. Oh, bakal double point didapatkan. Siapa yang bisa menangkap Tokaka di arah belakang juga. Dan bahkan Lordnya sudah mengarah ke arah base dari tim Evos Aura. Gak bisa berbuat banyak. Dan Ten Second berhasil memenangkan game mereka yang pertama. Wah ini gila banget dari Ten Second Gaming ya. Mereka memenangkan game pertama dari BL3 kali ini melawan Evos Legends. Haribo sangar banget sih. Sangar banget. Gak terduga-duga ya. Perwakilan dari Jepang. Dapatin satu poin sementara ini melawan Evos Legends. Dan Evos mereka perlu comeback sih. Mereka perlu ngebalikin menjadi 2-1 kali ini. Tapi Evos keren banget sih. Mereka masih bisa ada perlawanan. Masih ada titik comeback. Terakhirnya waktu di arah menit ke-8. Dan itu bagus banget. Mereka hanya gak punya waktu dan ruang yang cukup buat farming. Betul. Tapi emang tadi bener-bener keri banget Tomebo sih. Ini Haritnya 10-3-7. Dan semuanya dibalikin dalam keadaan satu Jaman Force doang. Semua baksanya ngebal. Game bertumbang 50% damage Harit. Oh my God. Dan takut akannya tadi udah dapet attack speed banyak banget. Jadi kayak dia tinggal nyuri belakangnya aja ya. Rata semua di belakangnya. Dan itu rata banget. Dan Haritnya mungkin kayak ya udah tinggal Jaman Force, Prono Dash, Synchro Vision. Ganggu depannya. Bener banget. Dia tuh cuma nargetin One-nya aja. Betul. One ini susah banget sih bergerak ya. Dia langsung di-lock juga. Dan yang agak berat tadi sebenarnya Rack. Dia gak punya timing untuk ke backline. Susah dia motongin backline-nya. Entah kenapa kayak mungkin Rack-nya juga sebenarnya. Dari berkali-kali kita lihat juga Rack-nya sebenarnya coba untuk nargetin Hell Card-nya. Betul. Cuma pasalnya gak ada yang bisa nangkep.